Oke, 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 sesuai request dari netizen nih. Mau belajip JL lagi guys, ini ada jip JL baru juga, baru turun dan kayak biasa langsung dibawa ke pionir jip. Dan sudah full upgrade, apa aja itu dia? Tonton terus videonya sampai habis, let's go! Oke, sahabat jip, jadi ya emang lagi banyak-banyaknya juga nih, bulan Maret 2023. Dimana mobil jip JL itu lagi banyak-banyaknya juga masuk nih, nyikil. Kayaknya seminggu tuh bisa 5-4 mobilan gitu ya, 4-5 mobil lah seminggu yang mampir ke pionir jip. Oke guys, ini dia langsung aja pada intinya ada mobil jip JL yang sudah kita full upgrade. Yaitu, ini udah tinggi dong, pasti ya. Ban udah gede, pasti full upgrade. Bumper-bumper segala macam kalian udah lihat, lampu-lampu, wow udah top keren banget nih. Kita mulai dari bagian yang kelihatan. Yaitu, lampu. Nih, kalian pasti bertanya-tanya, lampu apa ini? Mungkin kalau yang udah sering nonton pionir jip, udah tau dong. Ini lampu Baha Design, Original America. Dan pastinya, ini lensanya bisa dicopot pasang. Bisa diganti warna clear kayak gini, bisa juga warna amber. Wah, keren guys. Oke, ini LP6, dia ada LP4, ada LP9 juga. Jadi pilihannya banyak tuh. Kalau LP9 agak gede, LP4 dia agak kecilan lagi. Terus, bumper guys. Bumper pakai smithy build yang XRC. Ini gen 2, khusus untuk jip JL. Jadi, fitment-nya bakalan oke banget nih. Terus nih guys, dia kan udah ada tanduknya. Terus udah ada slotnya juga. Jadi, nggak perlu ngeluarin biaya lagi untuk beli-beli klaim. Ataupun custom-custom klaim. Yang ya kayaknya kurang oke lah ya. Kalau misalkan custom gitu. Tapi ya oke lah. Ini bumper, besi. Besinya bukan bohongan. Ini besi beneran, berat. Terus, di depan udah ada Wins VR Evo 10 yang sintetik guys. Jadi, untuk fair lead-nya. Ini rapi nih. Duh, fair lead-nya begini. Rapi. Plat nomor, kita setup di bagian bawah sini. Dan ini ada dering juga. Warna oranye. Uh, keren ya. Biasa dering merah ini oranye. Ada 2, kiri-kanan juga. Dan kalian bisa lah juga nih. Oke, dapet fog lamp di bagian depannya. Gitu. Ini ukuran 3 inch. Kalau kalian mau ganti juga. Pake yang dari rigid atau membahar desain yang bulat. Itu masih bisa banget loh guys. Lalu, grill. Grillnya, ini model Angry Bird. Nih ya, kalau misalkan di mobil Jeep JK tuh. Grill kayak gini tuh. Famous banget di tahun 2017an guys. Lalu ada pelindung lampu juga. Ini dari Rugged Ridge. Jadi, emang udah setup-nya dia tuh. Pelindung lampu Rugged Ridge merupakan Aksesoris favorit lah. Buat pecinta mobil Jeep tuh. Yang wajib banget dipasang. Lalu nih. Ini ada kunci kap mesin. Hood, let's kita bilang ya. Dari Rugged Ridge juga. Nah, ini. Akhir-akhir ini banyak banget nih. Yang nyari kunci kap mesinnya. Bro, kunci kap mesin gue nih. Ayo dong, beliin. Gitu. Karena stoknya langka banget ya guys. Walaupun kecil, harganya juga murah. Makanya menjadi primadona buat Jeep GL yang gak mau aksesoris yang terlalu lebay. Tapi fungsional. Ini dia cocok banget. Lalu, ini ya. Lampu atas juga nih. Pake Baha Design. Jadi, Baha Design ini tipenya S8. 50 inch. Dia ada titik clear-nya. Ada titik blur. Karena ini bilangnya kita driving combo. Jadi, buat kendaraan oke. Buat masuk-masuk ke dalam lusukan oke banget. Jadi, gak spot. Tapi dia driving combo. Jadi, agak wide dia. Agak meluas. Kayak gitu. Depan Baha Design. Ini Baha Design. Keren banget. Pasti bakalan kelihatan jalanan di depan. 75 sampai 100 meter. Aku bisa jamin. Masih terang. Masih kelihatan. Masih nyepot juga di bagian tengahnya. Kayak gitu. Dan, ini ada spot kosong nih. Ini belum masuk guys. Kita masih nungguin. Squadron Sport. Harusnya sih bulan April awal ini. Dia masuk ke Peony Jeep nih. Tanggal 4 April. Tungguin aja ya. Kita akan stock banyak lagi untuk Squadron Sportnya. Dan di ujung sana tuh ada antena X. Antena kecil. Ya, kalau udah tampilannya sporty, trendy kayak gini. Perlulah ya. Di setup. Untuk antenanya pake aja yang kecil. Yang karet. Biar gak ngebentur-bentur kaca nih. Biar gak rusak. Lalu, Mobilnya lift kit berapa bro? Mobilnya lift kit 3,5 inch. Tapi kok turun ya? Kenapa dia turun guys? Nanti. Tonton terus videonya sampai habis. Kita akan kasih showcase dulu. Keliling. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Ngomong-ngomong soal lift kit kan. Ini udah 3,5 inch. Dan kaki-kaki depan wajib diganti guys. Kayak lontai road, drag link, track bar, bracket track bar juga perlu diperhatiin. Dan ini masih nunggu shock steer guys. Shock steernya nanti. Bulan 4 akan masuk. Ini full setup pakai sinergi. Heavy duty pastinya. Dan adjustable juga dong. Jadi, kalau kalian pengen upgrade. Sekalian carinya yang heavy duty. Carinya yang adjustable. Jadi, gak usah khawatir nih. Kalau kalian mau tinggiin lagi. Itu masih bisa pakai yang kayak gini. Sinergi bisa. Teraflake juga bisa. Kayak gini. Bracketnya jangan lupa dipasang juga. Kenapa? Karena kalau kalian paksain pakai bracket yang standar. Aku bisa jamin. Gak bisa terpasang malah ya guys ya. Track bar-nya bahala mentok. Jadi, wajib banget diganti. Dan ya emang ini udah tinggi 3,5. Wajib lah. Semua komponen supporting part-nya. Wajib diperhatiin. Biar gak terjadi masalah. Yaudah. Ini kita bahas lift kit lagi. Tapi dia sebelah samping. Let's go. Oke. Sahabat Jeep. Jadi, ngomong-ngomong soal lift kit. Mobil ini udah lift kit. 3,5 inch. Tuh. Lihat deh. Tingginya semana tuh. Kalian bisa ukur lah ya. Kurang lebih di 210an guys. Jadi, kalau pintu tol ya mepet-mepet dikit lah ya. Serem. Jangan. Ambil pintu tol yang sebelah kanan aja tuh. Yang gak ada loss 210-nya yang sampai 4,5 meter. Kalau basement gimana bro? Aku saranin sih cari yang di luar aja. Jangan masuk-masuk basement. Oke. Nah. Tapi sebenarnya 3,5-nya ini itu tuh kayak 2,5 bro. Kenapa? Karena. Udah besi semua. Besinya ini gak bohong-bohongan. Kalau Amerika tuh bener-bener deh. Besinya tuh dia beneran besi. Padet banget. Dan emang berat. Tapi safety. Aku bisa jamin. Dia kalau nabrak gak bakal bengkok nih besinya guys. Malah yang nabrak yang bakalan bengkok. Ataupun hancur malah ya. Ini dia fender pakai DV8. Full kiri kanan depan belakang. Dan pastinya untuk inner fendernya juga. Yang bagian dalam. Itu dia pakai DV8 juga. Nih kalian lihat deh. Jujur. Kalau DV8 ini. Itu bagus banget guys. Dan bentuknya tuh. Bener-bener udah sesuai. Dan dia tuh fit banget. Pokoknya enak lah. Fitmennya tuh kelihatan nama mata kita tuh. Ini mobil mahal. Mobil mewah. Kelihatan mewahnya dari situ. Terus. Untuk bagian lift kitnya. Pakai 3,5 dari Teraflake. Udah tau dong. Teraflake. Udah terbukti tuh. Dari tahun belasan. Sampai sekarang. Pastinya pakai Teraflake. Dan untuk shocknya nih. Pakai King Offroad. Untuk King Offroad sendiri. Ini merupakan ya. Kalau di Indonesia khususnya ya. Ini merupakan shock top tier lah ya. Untuk diantara shock-shock. Khususnya mobil jeep. King ini udah oke banget. Dan dia tunable. Jadi dia bisa dituning sendiri guys. Sesuai sama bobot segala macemnya. Tapi kalau kalian mau yang gak mau ribet. Ya bisa juga. Kita ada stock di dalam. Yang namanya Falcon Shock guys. Ataupun Fox Racing. Itu bisa juga tuh. Di install di mobil jeep JL. Ataupun JK. Gak masalah. Dan ban. Ini ngomong-ngomong soal ban ya. Dia udah ban pakai 37. MT KM3. Untuk kembangnya kayak gini ya guys ya. Dan velg. Ayo. Ada yang tau gak? Pakai velg apa. Tipenya apa. Warnanya apa. Dan yaudah spesifikasinya deh sekalian. Yang bener. Aku kasih hadiah. Merchandise dari Piony Jeep. Nih. Kayak baju yang aku pakai. Ya kan. Atau nanti baju yang lain. Masih ada di atas. Pokoknya jawab aja tulis di kolom komentar. Oke. Itu dia. Dan ini. Ngomong soal ban lagi. Baik lagi. Omnya. Pengen tampilannya tuh looksnya gahar. Karena kan udah gahar. Walaupun nanti. Pastinya gak bakal dipakai main. Karena sayang. Mobilnya 2M lebih. Iya kan. Dengan total modifikasinya juga. Sudah lumayan. Plus. Ini. Salah satu aksesoris. Yang bisa dibilang tuh. Ya murah sih. Kecilan tampilan. Tapi ngerubah looks banget. Yaitu Atlas Doorstep. Tuh. Buat kalian yang pengen nyuci bagian atas. Pengen naruh barang di bagian atas. Ada kargonya nanti. Bisa pake ini. Dan. Ini plug and play. Tinggal buka aja pake kunci T50. Tempelin. Tempelin. Aman kok guys. Terus. Ini pijakan kaki nih. Hmm. Paten banget. Dari AMP Research. Amerika pastinya ya. Made in America nih. Papannya. Dia turunnya tipis. Seperti ini. Karena ini tipenya yang XL. Untuk AMP sendiri. Untuk Jeep JL. Itu udah tiga macem. Ada yang standar. Ada yang extreme. Ada yang XL. Top tiernya dia. Yang XL tipenya kayak gini nih. Papannya tipis. Kasar juga. Catnya. Cat kasar. Dan. Yang bertekstur. Cuman gak terlalu bertekstur. Kayak AMP yang extreme. Dan. Untuk ini. Papan atasnya nih. Itu menutup banget. Otomatis. Lalu. Nih kalau dibuka nih. Dan aku kayak tes kayak gini. Aman kan. Amannya itu kenapa. Karena. Ini sudah ada faktor safety nya. Jadi kalau kalian punya anak kecil. Terus kayak. Ada baju juga. Biasakan ibu-ibu. Ada gaunnya tuh. Ya tante-tante ada gaunnya. Gaunnya kejepit sama ini apa enggak. Takutnya ketarik robek. Nah. Enggak. Aman. Ini udah ada faktor safety nya. Jadi dia gak bakal. Ketutup sendiri. Kalau masih ada beban di bagian bawah. Lalu rumah lagi. Mantep kan. Oke. Jadi itu dia untuk bagian depan yang juga samping. Kita ke belakang. Let's go. Oke. Sahabat jeep. Jadi ini untuk bagian belakangnya ya. Di bagian belakang. Ini ada pelindung lampu juga. Dari rugged reach. Dan bumper nih bro. Bumper pake smithy build juga. Nah yang aku seneng dari smithy build itu. Dia ngasih slot. Buat kita pijak guys. Kayak gini nih. Ini aku pijak ya. Tuh. Ini tuh bener-bener aman. Dan. Satu kaki. Ditaro di bagian bawah sih. Buat nyuci-nyuci kan. Enak juga tuh guys. Terus ini bannya udah gede. Pastinya yang tadi sama nih. Plus udah ganti tear carrier. Tear carrier kita pake rugged reach. Jadi ini kombinasinya. Cuman sedikit merek ya. Gak terlalu banyak merek. Ini pake rugged reach. Yang dimana? Untuk slot lampunya sendiri. Itu tuh udah dapet dari rugged reach. Tercover dengan besi. Terus dapet juga nih lampu di bagian sini yang kecil. Jadi aman lah ya. Lampu aman. Kamera aman. Posisinya juga udah pasti center. Gak salah. Nanti kita liat aja nih. Di dalam. Oke. Terus. Sensor-sensor. Untuk bumper nih. Lengkap semua. Ada 4 titik. Dan itu semua tercover guys. Dan. Kalo udah pake yang smithy build kayak gini. Ini tuh enaknya tuh dapet. Slot untuk tow bar di bagian belakang kayak gini. Tinggal masukin aja. Gak usah beli yang lain-lain. Tinggal beli lidahnya doang. Tinggal masukin. Bisa angkut kargo. Mantep. Nalpot. Kita pake engine. Disini dual exhaust. Yang warnanya itu kita bilang doff. Tapi doffnya itu powder coating. Bukan dicat biasa guys. Tapi di powder coating. Disemprot. Dipanasin. Pake bubuk. Jadi bakalan awet banget nih. Warnanya gak bakal keharatan. Bagai juga kan. Ini udah kit lengkap juga. Pake trackbar belakang tuh dari Synergy. Jadi. Kalo secara aksesoris. Itu aja guys. Nah. Kita intip yuk. Ke bagian dalamnya ada apa aja. Let's go. Jadi. Untuk bagian dalamnya. Emang gak banyak sih. Kalo ini carpet me. Kayak gini nih. Bisa pake comfort juga. Di Pioneer Jeep. Kalian bisa tanya-tanya kok. Untuk harga comfortnya. Buat Jeep JL tuh berapa sih. Bilangnya. Carpet me. Karena ini keriting-keriting tuh. Terus di bagian atas. Ini udah ada peredam. Dari Mopar juga nih guys. Jadi buat kalian. Mungkin yang beli Jeep JL. Tapi gak dapet peredam. Itu bisa tuh. Sekalian. Dan ini ada handle. Untuk ngebantu kalian naik ke atas. Depan. Dan juga belakang. Itu ada setupnya. Ini original dari Mopar ya. Mopar Amerika. Jangan salah. Terus. Yang tadi aku bilang nih. Untuk posisi tear carrier. Dia kan udah dapet slot. Untuk di bagian kamera belakang. Ini aku kasih liat nih. Biar kalian gak ngira-ngira. Kayak apa sih. Kayak apa sih. Ini aman kok. Sama kayak standarnya. Nih. Mas. Bisa dilihat gak mas. Nih kameranya nih. Posisinya dia di tengah. Jadi aman banget. Ya kan. Bisa keliatan tuh. Ini kan lubang bandnya. Beda. Ataupun ya kurang lebih. Kayak gini. Tampilannya. Walaupun di slot disini agak banyak juga. Tapi ini ngebantu kok. Daripada kalian pake yang. Standar gitu. Tapi bingung. Nanti bandnya gak muat. Nah. Pake tear carrier aja. Oke. Biar gak turun tuh. Si engsel pintu bagian belakangnya. Biar aman. Kayaknya untuk bagian dalam sih. Gak banyak perubahannya. Itu aja ya. Dan ini udah digital cluster semua. Karena ini mobil Jeep JL. Jangan salah. Ini mobil Jeep JL. Yaudah. Kita ke depan lagi yuk. Let's go. Oke. Sahabat Jeep. Buat kalian nih. Yang masih bingung soal modifikasi. Yang masih gak tau konsep apa yang cocok buat mobil saya nih. Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT. Itu semua bisa dikonsultasi. Ini kita Peony Jeep One Stop Solution Jeep. Saya rasa ada Aku Alvin. Ada Vincent. Ada Johannes. Ada Henry juga. Terus buat kalian yang punya kegiatan-kegiatan off-road. Ataupun ya. Sekedar kumpul-kumpul. 4x4. Ataupun Jeep. Itu bisa dong. Kontakt-kontak kita juga. Atau kalian mau konsultasi yang lain juga. Itu bisa guys. Di 0822-111-101-1011. Oke. Jangan lupa. Cek juga marketplace kita nih. Ada di Tokopedia. Bli-bli. Bukalapak. Shopee juga ada. Official Store semua. Khususnya buat kalian mau ngecek-ngecek barang-barang yang kayak ditempel di mobil Jeep JL ini nih. Bisa cek juga kan secara online. Atau via telepon juga enak kom. Gak masalah. Terakhir. Kalian bisa datang ke Ruko Cempaka Mas. Blokan nomor 32. Tuh ya. Cari aja di Google Map. Peony Jeep. Auto keluar guys. Kalian langsung meluncur kemari. Kita duduk. Sambil ngobrol. Sambil ngopi. Ambil ngeteh. Tapi kalau udah buka puasa. Karena bulan ini kita masih puasa guys. Dan yaudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax